Kepimanan dalam kebudayaan bisa ditunjukkan ke Bali. Sosialisasi Nangun Satkerti Lokal Bali mewujudkan Bali Era Baru, sudah sering dilakukan Pemprov Bali. Bahkan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, Dinas PMA, Igusti Agung Ketut Kartika, Jaya Seputra, beberapa kali ikut terjun langsung ke masyarakat. Terlebih secara geografis, Bali sangat kecil dengan sistem kehidupan yang menyatu antara adat dan budaya serta alam. Karena itu pembangunan Bali secara umum telah berjalan dengan berbagai manfaat bagi keramu Bali, seperti pengurangan, pengangguran, dan lain-lain. Saat ini persoalan utama yang dihadapi ke depan yakni alam, budaya, dan manusia Bali. Melalui Nangun Satkerti Lokal Bali, Pemprov Bali akan mengantarkan Bali Era Baru dengan tatanan masyarakat yang selaras dengan tiga aspek utama berdasarkan Trihita Karana. Mewujudkan harapan tersebut, kini Desa Adat sudah melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya mencapai harapan dimaksud. Meski masih banyak hambatan dan tantangan, tidak menjadi kendala yang berarti, walaupun di tengah pandemi COVID-19 seperti yang dirancang dan telah dilaksanakan oleh Desa Adat Pemogan. Desa dengan luas kurang lebih 700 hektare yang terdiri dari lima banjar adat, yakni Banjar Pemogan Kaje, Banjar Panti Sari, Banjar Panti Gede, Banjar Gunung, dan Banjar Gelogor Cari, memiliki 789 kakawad dengan rata-rata 65 persen penduduknya bermata pencarian di bidang pariwisata. Kami dari Desa Adat Pemogan, Desa Pemogan Kecamatan dan Pasar Selatan, dalam hal ini saya sebagai bendesa Desa Adat Pemogan telah mengimplantasikan apa yang menjadi visi Bapak Gubernur Bali, Bapak Oyan Koster, tentang Nangun Sankerti Loka Bali. Kami mengimplantasikannya di Trihita Karana, di Parahiyangan, kami telah mengikuti instruksi dari Bapak Gubernur melalui Dinas PMDA Provinsi Bali dengan melaksanakan upokara dan mengaturan Banten Ring Kayangan 3. Kemudian kami mengimplantasikannya juga Ring Palemahan. Di Palemahan ini, kita hampir 2 minggu sekali melakukan penyemprotan dan seputan, melakukan sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat, Desa Adat Pemogan. Untuk Ring Pahwongan, ini kami dari Desa Adat Pemogan telah menyalurkan bantuan kepada kerame Desa Adat Pemogan sebanyak 789 kerame kakak dengan memberikan sembaku. Sembaku yang telah dilaksanakan oleh Desa Adat Pemogan sudah 2 kali. Yang pertama di tanggal 2 Mei 2020, dan di bulan Agustus tahun 2020. Untuk Palemahan, selain kami melakukan penyemprotan, kami juga telah memasang himboan-himboan kepada masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan di air yang bersih. Kemudian di Pahwongan, selain kami memberikan sembaku, kami juga memberikan sembaku kepada amal, kami juga melakukan pemangku, khususnya pemangku kayaan tiga. Selain memberikan sembaku, kami juga mengecek kesehatan pemangku dengan bekerja sama, dengan pusat mas tiga dan pusat selatan. Hal ini menjadi upaya penting untuk menuju pembangunan Bali era baru, dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama, yakni alam, kerame, dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai trihita karana yang berakar dari kearifan lokal Satkerti. Sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat, di samping adanya bantuan dari LPD Desa, Desa Adat Pemogan juga dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, dengan memanfaatkan potensi alam di wilayah Desa Adat Pemogan untuk dijadikan wisata andalan. Pada tahun 2020, di awal tahun 2020, kami di Desa Adat Pemogan merencanakan membangun tempat wisata sungai, yang mana sungai yang berada di Desa Adat Pemogan ini adalah muara dari sungai Tukat Badung. di sisi selatan kami, di muaranya, kami merencanakan untuk membuat wisata air berupa bermain kano dan bermain sepeda air. Untuk tahun ini, Kementerian PUVR merencanakan mengelola dam istuari yang berada di wilayah Desa Adat Pemogan di sisi selatan, dam ini akan dikembangkan menjadi wisata air. Dalam hal ini, proyek dari PUPR tersebut akan dilaksanakan sekitar bulan Maret tahun 2021. Kami dari Desa Adat Pemogan akan menjadi pengelola dari tempat wisata tersebut. bekerja sama dengan PU Provinci Bali. Dalam hal ini, persiapan kami untuk mengelola tempat wisata tersebut telah mengusun manajemen modern. Yang mana nantinya dari manajemen tersebut mengelola tempat wisata yang akan dibangun itu dengan mengelola tempat parkir dan tempat-tempat kuliner yang ada di sana. Dalam peraturan daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2012 tentang Desa Adat di Bali telah menginstrusikan program Desa Adat pada 5 tahun ke depan. Khususnya di Desa Adat Pemogan. Hal ini direalisasikan dengan perencanaan pembangunan Sekretariat Bendese Desa Adat. Tujuannya jelas, yakni untuk meningkatkan serta menunjang kegiatan di Desa Adat. Sesuai dengan instruksi Bapak Gubernur bahwa Desa Adat Seluruh Bali harus membuat program kerja 5 tahun. Nah, kami dari Desa Adat Pemogan merencanakan untuk membangun Sekretariat Desa. Karena kami di Desa Adat Pemogan belum mempunyai Sekretariat Desa yang di mana selama ini Sekretariat Desa berada di kantor LBD. Mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia sekalini sekali melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi sangat membutuhkan perhatian dan sinergitas semua pihak. Berlandaskan konsep ngayah, mewujudkan Desa Adat Pemogan menuju Bali yang kawista, Bali Kang Tata Titi Tentram Kertarharja ke Mahri Pahlojinawi. Terima kasih telah menonton!